Kita lanjutkan perbincangan seru saya dengan Coach Eng Hian. Yang nanya lagi, jadi pada saat itu sudah berhasil sampai ke final, ada satu momen di angka game pertama 20 didorong. Ahut ya, gitu kan. Itu kalau di titik itu kayaknya Tiongkok tuh akhirnya goyang. Sebenarnya kalau melihat di posisi kejadian itu gimana, Hian, menurut Eng Hian? Nah, itu saya bilang kuncinya sih. Pada saat itu Grace Apri lagi leading, tiba-tiba akan kejar, sampai 19. Itu kalau sampai 20 sama, atau sampai jadi set pertama kalah, mungkin hasilnya berbeda. Jadi itu titik balik betul kan? Menurut saya itu, titik baliknya di situ. Di awal permainan Grace Apri itu sangat dominan, tiba-tiba pasangan Tiongkok ini merubah pola dan efektif, sampai bisa mengejar poin itu. Terus akhirnya tetap Grace Apri yang menang set pertama, set kedua, Grace Apri tambah confidence, yang tim bahasa nanti Tiongkok malah jadi turun. Saya bilang pressure gede. Tekanannya. Iya, iya. Karena sebenarnya biasanya juga mereka punya rekor yang lumayan bagus lah kalau ngelawan Chris Apri kan. Terus kalau bola tanggung itu, 19-20, Jay Ivan ya, Nah, di depan AUT itu memang berarti sudah jalannya atau menjadi juara? Makanya itu, itu makanya titik-titiknya di situ. Titik baliknya. Itu luar biasa itu. Setelah telolos pertama, set kedua, mungkin Pak Yuni juga bisa melihat di TV waktu itu ya. Penampilannya Grace Apri kan jadi, malah jadi lebih naik lagi. Benar, benar. Set kedua itu. Tapi terlepas dari itu semua, menurut engkian pribadi apa yang membuat mereka bisa meraih emas olipiade kuncinya? Persiapan ya. Persiapan yang dilakukan itu ya cukup luar biasa dan, dan apa namanya, terprogram ya semuanya. Persiapan yang pastinya. Apa yang beda? Dari persiapan yang biasanya gitu, Ian? Yang pertama itu adalah membuat komitmen dan kepercayaan di antara mereka berdua. Membuat komitmen dan kepercayaan di antara mereka berdua. Maksudnya? Jadi, pasangan itu ganda itu kan kadang suka. Yang paling kecil lah. Jangankan di lapangan. Di luar lapangan, hal yang kecil yang nggak contoh. Ini cewek ya. Itu jadi masalah. Misal? Di lapangan aja. Yang biasanya, ini contoh, sumpah sama. Apri, bisa datang duluan. Terus belakangan. Tiba-tiba, Apri telat. Sekali, dua kali, itu jadi nggak enak suasana. Kalau tidak disampaikan. Oke. Kadang-kadang kan, Oh, kesel tapi dia menggunakan. Berdua-dua efeknya di kualitas latihan. Benar ya. Nah, tapi juga pada saat, Kok kenapa sih si Apri telat lulu? Coba tanya. Apri, kenapa lu telat lulu? Kalau si Apri tidak dikasih tahu, dia asal. Biasanya juga lu telat lulu. Oke, jadi ada ininya nih ya. Nah, ini kita cuma singkronkan dulu. Ini hal yang kecil ya. Iya, iya, iya. Baru satu itu hal yang kecil. Benar juga ya kan? Itu efeknya gede ya? Gede. Sama juga di lapangan. Saat-saat melakukan salah satu pukulan, kehilangan poin. Kan nggak kadang satu atlet, nggak cuma Chris, melakukan dua, tiga kali kesalahan. Apri, kesel. Wajar lah. Tampak terhe. Tapi harus di sampaikan. Kak Chris siap ya. Kalau Chrisnya junior gim aja. Lalu gimana? Itu yang saya satukan. Oke, jadi biar bisa komunikasinya lanjut. Saling menerima. Nah, saling menerima. Lebih tepatnya. Nggak gampang ya? Nggak. Karena ego masing-masing. Itu sampai kalau dibaca dalam satu artikel pernah kayak ada psikologi. Ya, itu di situ. Pagi, program pagi. Mereka berdua pagi. T-track PBSI. Jalan. Dengan program. Dengan program itu ya. Ngobrol. Dengan program yang sudah diberikan oleh tim psikolog. Setiap hari? Hampir setiap hari. Itu berjalan. Jadi ada fasenya kan. Oke. Fase pengenalan. Itu yang kayak orang pacaran intens ketemu tiap pagi. Harus. Disampaikan. Nampaikan apa yang mau dilakukan. Apa yang dilakukan kemarin latihan. Apa yang mau dilakukan hari ini. Disampaikan ngobrolnya. Oke. Menarik ya. Maksudnya biar kemistrinya ini lebih dapet lah ya. Tidak cuma hanya sekedar mainnya. Tapi beneran di luar lapangannya. Dan itu bisa banyak hal yang dibahas. Mungkin juga ada ganjelan. Ini kan juga mungkin banyak ya. Dilajar dari sesuatu yang pernah dilasalkan, dilakukan oleh parusat Grace Pasarangan dengan Nintia. Sama-sama senior, sama-sama ego. Nah ini beda lagi case-nya ya. Tetapi tetap aja ya. Tetapi tetap kita harus menyatukan. Suka-gak suka, apa yang kalian gak rasakan, sampaikan. Oke. Jadi titiknya harus sampai di situ ya. Untuk bisa, ya tadi, persiapan itu tadi ya. Karena kalau putra dan cowok dan cewek itu menurut saya beda. Cowok lebih cuek. Lu kasarannya mau pertandingan, sendiri-sendiri ketemu di lapangan aja ya. Beres. Artinya gak, maksudnya gini. Secara kualitas juga tetap aman ya. Kan kita bicaranya kualitas di lapangan ya. Walaupun cowok begitu cueknya, tapi tetap aja di lapangan mereka bisa gitu ya maksudnya ya. Beda banget dong ya. Beda. Kalau like cewek, biasa nih ya. Hari pertama, kedua, pergi makan bareng. Hari tiga, enggak kaget, jalan duluan lah. Saya mau makan sendiri. Kenapa lu? Ntar latihan. Kenapa sih Apriko? Kok gak mau makan mas ya? Ternyata hal kecil ya. Kecil menurut kita. Tapi berarti ini kalau partner ya. Tidak mikanya tuh seperti itu ya. Jadi kan ini kan emang proyek, emang olipik kan. Dari persiapan. Jadi kita bisa lakukan itu. Artinya komunikasi kalau pemain ganda putri sebegitu. Rumit ya. Rumit ya, bukan detil. Jadi harus mengenal benar-benar dong. Setiap anak buah ini kebiasanya gimana. Tapi ada enggak sih yang cuek? Kayak pemain cowok. Cuek. Maksudnya, ayah enggak apa-apa. Santai aja. Maksudnya ada enggak? Atau rata-rata memang. Apri itu misalnya lebih tipe ke cuek. Makanya dia bisa klik sama gris. Maksudnya gimana? Pada saat awal, kenapa apri gris itu bisa naik prestasinya. Sebelumnya kan sebelum apri saya pasangkan dengan, gris itu pasangkan dengan yang lain-lain. Ya coba lah itu. Padahal rata itu pada enggak tahan dengan pressure yang diberikan gris. Oke. Karena ada ekspektasi itu tadi ya. Nah, kalau apri ini lebih ke rojirnya lebih contoh ngecuek. Oke. Is it going lah ya? Makanya dia di... Mau di omel-in gris, mau diapain. Dia tenang-tenang. Yang penting tahu tujuannya ya, pri. Jangan berpikiran negatif. Oke. Jangan terimanya, jangan negatif gitu ya. Tapi yang kakak-kakaknya apri yang bisa coba untuk pasangan dengan gris. Tidak semuanya bisa seperti itu. Iya bener. Kalau kita lihat, bisa karir lama kan berarti disiplinnya kuat. Perfeksionisnya ada. Sebagai senior pasti kan juniornya di brief gitu ya. Hal-hal itu yang maksudnya saya juga minta, Gris, kamu gak cuma ngajarin di lapangan. Tapi di luar lapangan itu kamu juga ajarin. Bagaimana, bukan maksudlah kehidupan di luar bulu tangkis ya. Tapi di luar lapangan, keseharian apa yang dari istirahat, dari pola makan, Kedisiplinan segala macam itu kamu ajarin. Emang dia yang... Padahal gak betah, padahal gak kuat. Tapi emang dia yang the best ya. Iya. Yang kiannya. Maksudnya dia sangat disiplin banget ya. Betul. Metabolismenya sebelum Olympic kan kata semua. Metabolisme Gris, si Apoli itu di usia 33 tahun. Waktu itu kan belum 34 tahun Olympic. Tapi jangan 30 tahun. Metabolismenya itu usia 21 tahun. Wow. Iya. Dia bilang, kalau kamu belum married nih Gris, Saya tahan ke naik Olympic sebenarnya. Tapi berarti kan dia luar biasa jaganya ya. Iya. Maksudnya kan itu ya, Yan. Kalau artis saya seperti itu, kayak gitu semua saya gak capek. Udah jalan sendiri, kasih program jalan sendiri. Gak perlu saya cap, tadi malam kemana lu? Gak perlu begitu. Jadi memang, waktor itu penting banget ya. Penting sekali. Dan gak semua orang punya. Betul. Nah ya itulah, maksudnya dia artis kan gak semuanya menyadari kalau dia itu modalnya kan fisik. Apa mana ganda putri? Iya. Maksudnya buru tangkis itu kan menggunakan jasmaninya dia. Seluruh kekuatan fisik ya. Iya, ada yang jarinya mengkak aja gak bencana ya. Sedikit aja ya. Nah kondisi fisik kan gak kelihatan. Tapi kalau habis juga selesai ya. Betul. Oke, baik pemirsa. Kita akan berbincang-bincang seru lagi dengan kutsengnya. Namun sebelumnya ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.